Jokowi targetkan SEA Games minta emas di atas 69, peringkat di atas 3. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mendorong motivasi para atlet untuk menorehkan hasil lebih baik pada SEA Games 2023 Kamboja. Presiden Jokowi Dodo mendorong motivasi atlet Indonesia di SEA Games 2023 dengan menetapkan target tinggi, yakni meraih lebih dari 69 medali emas dan finish di atas peringkat ketiga. Artinya, Presiden Jokowi ingin agar Indonesia meraih hasil lebih baik daripada SEA Games 2021 di Vietnam. Kontingen Indonesia mengakhiri SEA Games 2021 Vietnam di peringkat ketiga setelah berhasil meraih 69 medali emas. Kala itu, Indonesia hanya tertinggal dari Vietnam selaku juara umum dan Thailand yang menempati peringkat kedua klasemen medali. Kini, pencapaian tersebut dijadikan patokan agar Indonesia bisa meraih prestasi lebih baik pada SEA Games 2023 Kamboja. Presiden Jokowi pun telah mendorong motivasi para atlet untuk bersama-sama meningkatkan prestasi Indonesia pada ajang SEA Games. Menurut Presiden Jokowi, pilihan kontingen Indonesia saat ini hanya dua, yakni finish di peringkat pertama alias menjadi juara umum atau menempati peringkat kedua. Kita memperoleh saat itu medali 69 emas dan peringkat kita di peringkat ke tiga. Nah, sekarang mestinya lebih dari itu. Saya minta emasnya di atas 69. Peringkatnya juga di atas tiga, pilihannya ada dua, peringkat satu atau peringkat dua. Presiden Jokowi mengetahui bahwa itu bukanlah target yang mudah untuk dicapai. Namun, dia yakin, atlet Indonesia yang akan berjuang di Kamboja telah memiliki cukup bekal untuk menunjukkan performa terbaik hingga meraih prestasi tertinggi. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pada SEA Games edisi kali ini, Indonesia akan mengirim 599 atlet. Para atlet itu tersebar di 31 cabang olahraga yang dipertandingkan pada SEA Games 2023 Kamboja. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo menjelaskan bahwa SEA Games 2023 merupakan sasaran antara untuk meraih prestasi pada ajang yang lebih besar, yakni Asian Games dan Olimpiade. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!